Ini ya, apa kepentingan saya buka Baalawi lagi ini. Ada salah satu dari Abba Aib, anak muda, sering mewakili Abba Aib. Mengatakan, saya ingin tahu, Roma-Irama bilang Hakul Yakin tentang Baalawi itu bukan keturunan Nabi. Itu kan Hakul Yakin itu seperti orang memegang api yang panas. Itu Hakul Yakin. Seperti apa, segudang apa ilmu dia katanya. Sehingga bisa mengatakan, Hakul Yakin Baalawi bukan keturunan Nabi SAW. Beliau sebagai penyanyi Dangdut, Raja Dangdut menyatakan Hakul Yakin. Baalawi nasabnya terputus. Bukan sebagai, Baalawi bukan keturunan Nabi. Hakul Yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Itu Hakul Yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini. Punya basis ilmu yang luar biasa kuat. Sehingga bisa mengatakan Hakul Yakin. Ada lagi yang ngomong. Ini saya sebutnya namanya ini. Sebenarnya teman saya. Namanya Gus Romel. Gus Romel bilang di satu mesos. Itu Roma'i Rama bilang Hakul Yakin. Baalawi bukan juriah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Pertama Ilmu Al-Yakin. Kemudian baru apa? Ainul Yakin. Baru Hakul Yakin. Dia bisa bilang Hakul Yakin itu. Apa emang dia melihat pernikahan Ubaidila? Emang dia lihat pembuahannya Ubaidila? Rumel, Rumel. Disebut Hakul Yakin itu jika Roma'i Rama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidila. Dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidila. Sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidila yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Roma'i Rama itu benar-benar sudah menempuh itu semua? Hingga sampai pada pengetahuan Hakul Yakin? Ada-ada aja emang Raja Terakhir. Eh, anda tanya menghenti ini menghenti pasti yakin Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah Nabi Allah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang nggak yakin. Yakin kan? Apakah anda lihat? Waktu Jibril alaihissallah memberikan wahyu pertama. Lima ayat dari al-anak. Di guahira. Ikhra. Bismarabbikal ladhi khalaq. Qalaq al-insana min alaq. Ikhra warbukal akram. Aladhi alama bin qalam. Alama al-insana ma'alam ya'alam. Ante lihat memang? Anda yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mufalif s.a.w. adalah utusan Allah bukan harus intima lihat Jibril itu menyampaikan wahyu. Bukan begitu kan? Tapi anda yakin? Dengan asyara apa? Oke. Sekarang saya mau jelaskan. Kenapa saya hakku liyakin bahwa kaum ba'alawi bukan zuriyah Nabi s.a.w. Kalau saya yakin bahwa Allah s.w.t adalah Tuhan, itu ada dua dalilnya. Pertama, dalil qawliya. Ayat-ayat qawliya. Al-Quranul Karim. Yang kedua, ayat-ayat qawliya. Alam semesta ini, termasuk diri saya. Ini ayat qawliya. Sebagai ayat qawliya, Allah s.w.t berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Satu. Saya akul yakin bahwa Allah itu Tuhan.